Salam jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita ulas Permainan menarik dari Jurid Bolgar Pecatur wanita yang dianggap terhebat sepanjang masa saat menghadapi Anatoly Karpov Juara dunia tahun 1975 hingga 1985 dan 1993 hingga 1999 versi VT Pada permainan yang terjadi di turnamen Hugueven Essend Crown tanggal 12 Oktober 2003 ini Judit yang pegang putih berhasil membobol pertahanan Karpov di sayap raja Dan akhirnya berhasil mengantongi kemenangan setelah langkah ke-26 Bagaimana strategi yang digunakan dalam menghadapi juara dunia legendaris ini? Mari langsung saja kita simak partainya bersama Judit Bolgar mengawali permainan dengan peon E4 Dan Anatoly Karpov menjawab peon E5 Kuda F3 Setelah kuda F6 Terbentulah pembukaan Petrov Lipapan Main line dari posisi ini adalah kuda pukul peon C5 Sedangkan alternatif line adalah peon D4 Yang disebut variasi stainis Cocok bagi yang suka bermain tajam dan penuh komplikasi Lalu ada kuda C3 Yang dikenal dengan variasi 3 kuda Dan ada juga gajah C4 Yang dikenal dengan variasi Itali Dan disini Judit melanjutkan dengan Kuda pukul peon E5 Peon D6 Kuda F3 Kuda pukul peon E4 Lalu Judit mendorong peonnya ke D4 Agar gajah petak gelap bisa segera berkembang Dan memungkinkan meletakkan gajah petak terang ke D3 Untuk mengarahkan tekanan ke sayap raja Peon D4 Gajah D3 Gajah E7 Rokade Kuda C6 Posisi ini sudah seringkali dimainkan Judit saat pegang putih Tercatat ada 19 permainan Dengan 7 kali menang 2 kali kalah dan selebihnya draw Dan pertemuannya dengan Anatoly Karpov Sebanyak 3 kali Tercatat 2 kali menang untuk Judit dan sekali draw Sedangkan lanjutan yang banyak dibeli Judit dari posisi ini adalah Peon C4 Lanjutan lain yang pernah dia mainkan adalah Benteng ke E1 Kuda ke D2 Dan kuda ke C3 Dan kali ini memilih Peon C4 Untuk mempertarungkan dominasi pusat Kuda B4 Untuk menekan gajah petak terang Dan Judit memilih mengamankan gajahnya ke E2 Setelah hitam Rokade Putih mendorong Peonnya ke A3 Untuk menekan balik kuda Kuda C6 Peon pukul Peon D4 Menteri pukul Peon D4 Kuda C3 Pengembangan kuda sekaligus tekan menteri dan kuda hitam Kuda pukul kuda C3 Dan Peon hitam pukul balik kuda C3 Menteri D6 Denteng B1 Menekan Peon B7 Sehingga untuk sementara Mencegah gajah petak terang berkembang Serta memungkinkan Memanfaatkan petak B5 Bila diperlukan beralih ke sayap raja Lalu hitam mengambil langkah pengamanan untuk Peon B7 Dengan mendorong Peon ini ke B6 Benteng E1 Gajah E6 Gajah D3 Mengembalikan gajah ke petak yang strategis Yang pernah ditempati sebelumnya Dengan tujuan menekan petak penting H7 Benteng A E8 Benteng B5 Agar bisa memanfaatkan baris 5 Ataupun seayap raja Dan disini Hitam melangkah kuda A5 Sehingga kita kontrolnya terhadap petak pusat penting E5 Langkah yang patut dipertimbangkan adalah Mendorong gajah ke F6 Untuk memperkuat petak E5 Yang menjadi pusat pertarungan Serta untuk memperkuat pertahanan siap raja Dan disini Judit Belgar langsung memanfaatkan petak penting E5 Dengan menggeser benteng B5 Ke E5 Menyadari betapa pentingnya petak E5 ini Kuda hitam kembali ke C6 Untuk menghalau benteng putih yang bercokol di petak penting E5 Namun sayang Benteng putih ini sudah menempati Lajur E yang penting Dan putih tinggal mengampankan benteng di E5 ke E2 Dan tetap mendominasi lajur E terbuka yang penting Lalu hitam melanjutkan permainan dengan menarik gajahnya ke D7 Dan untuk menguasai petak pusat E5 Putih mendorong pionya ke D5 Untuk menekan kuda hitam Yang berusaha melindungi petak penting E5 Tentu pion D5 bukan gratis Malah sebaliknya mengendung racun yang berbahaya Sebab bila menteri hitam memukulnya Maka respon gajah putih pukul pion H7 skak Akan membuat menteri hitam kelayang Maka dari itu hitam memilih mengemankan kudanya ke A5 Lalu kuda putih langsung menduduki petak penting E5 Kemudian gajah hitam maju ke F6 Guna mengusir kuda yang bercokol di petak penting E5 Tidak ingin kehilangan dominasinya terhadap petak penting E5 Gajah putih petak gelap meluncur ke F4 Memperkuat petak penting E5 sekaligus memberi ancaman terhadap menteri hitam Lalu hitam memutuskan menyingkirkan kuda putih dengan gajah pukul kuda E5 Setelah gajah putih pukul balik gajah E5 Terlihat gajah putih tetap dominan terhadap petak E5 Sekaligus memberi tekanan terhadap menteri dan gajah dan pion G7 Kalau kita amat lebih detail Betapa hebat Judit Volkar dalam menempatkan para perwiranya di petak-petak yang strategis Nampak gajah petak gelap sangat dominan di diagonal gelap petak panjang Sementara gajah petak terang juga mengincar petak penting H7 Demikian juga penting Dan menterinya Sudah tampak siap siaga mengeruduk sayap raja Dan terlihat hitam belum punya langkah andalan untuk memberi kantor atek terhadap tekanan putih Dan terpaksa mengamankan menterinya sekaligus pukul pion A3 Perwira-perwira putih memang sudah menduduki pos masing-masing yang strategis Dan untuk mengadakan penyerbuan dan memastikan bahwa serbuannya akan berhasil Maka harus dikalkulasi dengan tepat Sehingga perhitungan tidak meleset Dan hasil yang diharapkan bisa tercapai Demikian juga dalam permainan ini Judit masih dengan cermat Bisa mengecek kekurangan yang ada dalam formasi pasukannya Maka dari itu mengadakan perbaikan penempatan penting Dengan reposisi ke E3 Agar penting ini bisa sigap Menyerbu sayap raja Kesiapan pasukan putih memang sudah mengerikan Dan perlu ada tindakan penting untuk mencegahnya Sekarang waktunya Para pecinta catur untuk mengasah kemampuan Memperkuat pertahanan Terhadap apa yang perlu diambil hitam untuk mencegah serangan putih Oke Bagi yang sudah ketemu Mari kita cocokkan Disini Hitam perlu melangkah Pion G6 Untuk memperkuat peta H7 Sehingga pertahanan masih kokoh Namun dalam permainan aslinya hitam melangkah Menteri C5 Dan Judit Bulgar yang jenius melihat kelemahan hitam di sayap raja Lalu mengambil langkah yang terbaik Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur untuk menebak langkah putih Yang juga menjadi pilihan Judit Bulgar Pecatur yang mendapat gelar Grandmaster saat masih usia 15 tahun 4 bulan Sehingga memecahkan rekor Grandmaster Temuda Yang sebelumnya disandang oleh Bobby Visser Oke Bagi yang sudah menemukan jawaban Mari kita cocokkan Disini Judit Bulgar mengorbankan gajahnya untuk pukul pion H7 Untuk merupai sayap raja Dalam permainan aslinya Karpov menerima pengorbanan gajah H7 Coba kita lihat apa yang terjadi Bila hitam menolak pengorbanan dan melangkah raja ke H8 Maka putih bisa merespon dengan menteri H5 Ancaman taktik buka skak gajah dan menteri yang bisa berujung skak mat Dan bila hitam berusaha mencegahnya dengan gajah G4 Untuk menekan menteri Menteri putih bisa mundur ke H4 Menteri E7 Untuk menawarkan pertukaran menteri Gajah putih petak gelap bisa bermanufur pukul pion G7 skak Setelah raja pukul gajah G7 Menteri pukul gajah G4 skak Raja ke F6 Maka akan kena skak mat dengan benteng ke F3 Dan bila raja pukul gajah H7 Respon benteng putih ke H3 Juga akan berujung skak mat Maka raja perlu ke H8 Dan putih bisa melanjutkan tekanannya dengan gajah F5 Ancaman skak mat dengan benteng ke H3 Dan bila hitam berusaha mencegahnya dengan Menteri pukul benteng E3 Maka benteng pukul menteri E3 Lagi-lagi ancaman skak mat benteng ke H3 Dan setelah benteng pukul benteng E3 Menteri H5 skak Dan akan kita saksikan bagaimana membentuk pola skak mat Dengan gajah dan menteri di sahab raja Dalam bentuk bangunan seperti ini Oke setelah raja ke G7 Maka menteri putih bisa bergeser ke G5 skak Raja H8 Menteri H6 skak Raja G8 Menteri H7 skak mat Oke kembali ke permainan semula Dan disini Jodh Burlkar melancarkan Tekanan yang sangat kuat Dengan menteri ke H5 skak Dan Anatoly Karpov menyerah Bagi yang ingin analisa lebih lanjut Bisa tetap disini Kita lihat disini Hitam tidak punya pilihan langkah Dan terpaksa menghindari skak Dengan raja ke G8 Dan putih bisa melanjutkan tekanannya dengan Gajah pukul pion G7 Ancaman skak mat dengan menteri ke H8 Bila hitam menghindari skak Dengan mendorong pionnya ke F6 Gajah bisa pukul pion F6 Bila benteng Ato menteri pukul benteng E3 Maka menteri ke G6 Akan kena skak mat Maka hitam perlu melangkah Benteng pukul gajah F6 Dan putih bisa terus memberi tekanan Dengan benteng G3 skak Raja F8 Menteri H8 skak Raja F7 Menteri G7 skak mat Demikianlah para pecinta catur Permainan yang menarik dari Pecatur wanita jenius Judit Bulkar Saat menghadapi mantan juara dunia Anatoly Karpov Pada turnamen Hogeven Asian Crown Tanggal 12 Oktober 2003 Yang diwarnai dengan pengorbanan Dan pendubrakan di sayap raja Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan catur yang menarik lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!